Selamat datang di She Radio, kembali lagi bersama kita dengan cerita warah wiri yang dapat menemani Anda. Kali ini kita membawakan cerita suman kali jaga yang bisa menghangatkan kesetiaan Anda. Selamat datang dan selamat menikmati. Selamat datang dan selamat datang. Selamat datang, Nyi Ageng Wanilla duduk dalam satu meja sambil menonton tari gambyong pangkur dan prajurit melaporkan persoalan perang. Bagaimana posisi kita kakang? Apakah perang akan terus berlanjut? Majapahit semakin kacau ya, terus memberontak, kita harus lanjut untuk memenangkannya. Tetapi, bagaimana dengan rakyat sekret kami yang terlena? Apakah engkau tidak punya rasa kasihan kepada mereka? Itulah resiko sebuah peperangan. Tapi kita sebagai bagian dari kerajaan Majapahit harus siap untuk membila kerajaan. Eh, lihat itu Raden Syahid. Hah? Mana? Mana? Tak terlihat. Pelan kau bicara. Itu ada Raden Syahid di sana. Eh, siapa? Hah? Raden Syahid? Berisik kau. Itu ada Raden Syahid di sana. Oh iya. Eh, Raden Syahid. Maaf, maaf. Di alun-alun sekitar Kadipaten Tuban, Raden Syahid melihat kenyataan menyedihkan dari rakyat. Banyak orang tua dan anak-anak yang kelaparan. Mereka berusaha meminta belas kasihan kepada orang-orang yang lewat, namun tidak ada seorang pun yang menghiraukannya. Beberapa prajurit yang terluka tampak pulang dari medan perperangan. Di tepi jalanan, ada seorang anak berpakaian kumuh sedang melengek kepada ibunya yang sakit lemah tidak berdaya. Ibu, aku lapar, bu. Lapar. Di dapur masih ada sisa beras, Tondu. Masak dulu sana. Aku masih lapar, bu. Sepertinya beras itu menjadi basi sedikit lagi. Ya sudah. Sabar dulu, Ndu. Sabar. Doakan, Bapakmu, Ndu. Memangnya Bapak kemana, Tondu? Bapakmu sedang berperang, nak. Doakan saja. Iya, Bu. Mudah-mudahan. Bapak akan baik-baik aja, ya, Bu. Amin. Amin. Semoga perang ini segera berakhir dan kita semua kembali menjalani kehidupan seperti biasanya. Amin. Raden, 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 Syahid. Ini ada sedikit makanan dan beras. Walau sedikit, semoga bisa menggenyangkan. Berikan kepada orang lain yang dengan mata. Terima kasih, Raden. Saya akan bagikan makanan ini sekarang, ya. Terima kasih, Raden. Terima kasih, Raden. Terima kasih, Raden. Terima kasih, Raden. Saya sangat berterima kasih. Raden. Raden, Raden, Syahid. Saya juga mau makanannya. Anak saya sudah dua hari ini sakit dan butuh makan. Maaf, Ibu. Makanannya sudah habis, dibagikan. Baiklah. Makanan ini saya bagi dua. Saya sepotong dan Ibu sepotong. Bagaimana? Terima kasih, Ibu. Sudah membagi. Terima kasih, Raden. Semoga suatu saat nanti kita bisa balas kebaikan Raden. Jangan berpikir seperti itu, Bu. Ini bukan utang yang harus dibayar. Saya lakukan ini hanya karena Allah semuanya utalah. Raden, sangat baik hati dan berbudiluhur. Raden, bolehkah Ibu bertanya? Iya, Bu. Apa yang ingin Ibu tanyakan? Bagaimana situasi sekarang, Raden? Perang antara kerajaan Majapah dan kerajaan Kediri? Ibu jaga diri baik-baik, Ibu. Situasi akan ditangani oleh berkerajaan berwenang. Saya bapak dulu, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raden Syahid memaparkan dan memprotes keadaan masyarakat Kadipaten Tuban yang sedang dilanda kelaparan. Namun, mereka tetap harus membayar upetki kepada Kadipaten. Adipati Wilaktikta menjawab bahwa semua itu dilakukan karena loyalitas mereka terhadap kerajaan Majapahit. Terlebih, saat ini sedang terjadi perang parek-rek yang berkepanjangan. Raden Syahid dipanggil menghadapi Bunda Dewi Dalam Arum yang berdiri melihat keluar keraton. Ibu tidak mengerti, mengapa Ananda tidak peta di rumah? Apa ada yang kurang? Justru, lebih-lebih, Ibu. Kalau tidak di rumah, Ananda pergi kemana? Ananda berjalan-jalan ke menengkampung, Ibu. Ibu tidak ingin lagi mendengar Ananda keliling kampung. Ananda tadi sampai hati melihat rakan-rakan berita senara, Bu. Bagian mereka yang mati kelaparan, Bu. Cukup? Cukup, kata Ibu. Kenapa semua ini bisa terjadi, Bu? Apapun bisa terjadi, tetapi dalam hal ini, Ananda tak perlu mengetahui apa yang terjadi kembali ke semuanya. Suasana menjadi hening sejenak. Dewi Dalam Arum ingin berkata sesuatu, tetapi tampak berat dan terlihat marah. Raden Syahid jadi sebah salah, dan mulai membaca adanya kesalahan yang telah diperbuat Raden Syahid. Ibu mendapat laporan bahwa Ananda telah melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan. Raden, mohon maaf, Bu. Mohon maaf, saya tampun. Beginilah kalau kamu sering keluar rumah, memalukan, mengambil sesuatu yang bukan milikmu, alias mencuri, nak. Untuk apa kamu mencuri? Apa Putra Adipati sudah menjadi pencuri? Apa kamu tidak malu mengambil makanan yang dicuri? Tidak seberapa nilainya. Tapi, sedikit atau banyak kamu mencuri, itu sudah menunjuk ahlak dan moral yang rendah. Terlalu jelek. Sangat buruk. Raden Mas Syahid, Putra Adipati, semasa Ananda masih anak-anak, pernah berbuat kesalahan seperti itu. Tapi Ananda sekarang sudah besar. Terus terang dan jawab dengan jujur. Apakah kamu benar-benar mencuri? Iya, Bu. Ada apa, Ndoro? Panggil Kiai Ginanjar Bonowo kemari. Baik, Ndoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk, Pak Kiai. Ada apa, Ndoro Ayu? Kiai, ada yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya bagi seorang muslim bila ia mencuri? Menurut hukum Islam, tangannya dipotong. Amba dengan ikhlas menerima hukuman itu, Ibu. Tidak ada perbedaan dalam menegakkan hukum di negeri ini. Anak Adipati atau anak petani sama saja. Tidak ada perbedaan di depan hukum. Untuk kali ini, konfortan saja tangannya. Ndoro tahu ini adalah suatu kesalahan. Tapi ini Ndoro lakukan semata-mata hanya untuk menolong masyarakat yang hidupin menderita karena peran yang berkemanjangan dan juga karena ulah para pejabat yang korumu. Apa yang kamu lakukan, Syahid? Memang begitu cara Roma mengejari kamu. Mencuri-curi barang yang bukan hak kamu. Roma tidak melarang kamu membantu rakyat yang menderita. Tapi bukan begitu caranya. Apakah kamu tidak tahu bahwa mencuri itu berdosa besar? Jangan kamu ulangi lagi atau Roma benar-benar akan memotong tanah kamu. Jangan, Roma. Jangan. Jangan diteruskan, Roma. Biarlah aku yang menerima hukum ilman ini. Roma. Manila, mohon. Dia ajeng, bawa dia. Biarkan dia ditudur di tempat dia mencuri. Tampak keramaian pasar malam di alun-alun Kadipaten. Ada sekelompok orang sedang bermain judi koprok. Masyarakat banyak yang ikut menonton arena judi tersebut. Bandar judi koprok menggerak-gerakan alat judi dengan semangat. Dibantu dengan salah satu orang asisten yang berteriak-teriak agar banyak orang memasang judi di meja judi. Dan satu orang yang mengumpulkan uang para pejudi. Koprok, koprok, ayo mari pasang judi koprok. Ayo, pasang, pasang. Makin besar judinya, makin yakin untuk menang. Pasang di kiri, pasang di kanan, pasang di tengah. Semua juga bisa. Ayo, pasang judi koprok. Ayo, 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 pasang, pasang, pasang. Makin besar uang yang dipasang, makin besar kemungkinan menang. Ayo, pasang lagi. Pasang sekarang sebelum petang. Pasang sekarang dan bawa pulang uang. Ayo, ayo, ayo. Serahkan uangnya ke Parno. Ayo, ayo. Ayo, sini kan uangnya. Yang kiri, yang kiri, yang kiri, kiri, kiri. Kumpul uangnya ke aku. Yang kanan, yang kanan, yang kanan, 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 kanan. Yang kanan, kumpul uangnya ke aku. Yang tengah, yang tengah, yang tengah. Tengah, tengah, tengah. Yang tengah kumpul uangnya ke aku. Ini aku, pasang yang kiri, yang kiri. Aku yang kanan, kanan. Oh, aku pasang yang kiri. Kiri, kiri. Aku juga pasang yang kiri, yang kiri, yang kiri. Aku juga pasang yang kanan, pasti menang Mantap, sudah ada yang pasang untuk judi koprok Ayo siapa lagi? Pasang sekarang sebelum petang Pasang sekarang dan bawa pulang uang Aku pasang kiri dan kanan, siapa tahu menang Bagus, ada 8 yang pasang judi koprok 4 kiri, 4 kanan Baik, judi koprok Cari pemenangnya Siap Putar, putar, putar Dan sebelum mata pandah Terbuka Dinyatakan yang beruntung adalah Tengah Ya kalah Aduh, ini bandar benar-benar Udah lah Aku gak pasang lagi Oke lah, sekali lah Orapopo, isi aku pasang yang tengah Aku juga ikut pasang yang di tengah lagi Ini uangnya Oke, oke Ayo mari pada pasang judi koprok Ayo, mari pasang-pasang Makin banyak pasangnya Makin banyak uangnya Ayo, siapa yang menang dan paling banyak pasangnya Akan mendapat uang di dalam kantong penuh keuntungan ini Namun, untuk para bandar Penjudi dan parno Tiba-tiba dari arah belakang Seseorang yang menggunakan topeng lompat Dan dengan lihainya Orang tersebut mengambil uang yang berada di dalam kantong genggaman parno Begitu pula dengan Zahra dan Ancel Whisper Hei, 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 eh, ada yang rapoh Uang kita di rampoh Boy, kurang ajar Balikin uangnya Minggir Pasukan Kadipaten mau lewat Yang tidak minggir, rasakan sendiri akibatnya Semua tetap terkendali ya Siap, pemandan Semua tetap terkendali Tadi ada apa? Siapa yang baik fiancukung? Hanya pencuri kecil saja, Komandan Ya, seakan kecil biasa, Komandan Baik, kalau begitu Mari kita lanjutkan berjalan Siap, Komandan Alun-alun kadipaten dan jalan-jalan sekitarnya kembali sepi Satu persatu, rakyat miskin dan anak-anak kecil kembali berdatangan menempati beberapa lokasi strategi Untuk berusaha meminta belas kasihan dari orang-orang yang lewat Namun, tidak ada satupun yang memberi Karena keadaan kadipaten yang sudah sangat menderita akibat perang yang tidak berkesudahan Tiba-tiba, ada seseorang yang menggunakan topeng membagikan uang dengan melemparkan kantung-kantung kecil Yang berisi uang kepada rakyat yang berada di alun-alun dan jalan-jalan sekitar Rakyat yang menderita dengan setengah teriak mengucapkan terima kasih kepada sang penolong yang telah dengan baik hati membagikan uangnya Singkat cerita, Radin Syahid adalah seseorang yang ingin membantu rakyat miskin Ia meminta bantuan dari kompok begal agar bisa mendapatkan uang untuk dibagikan hartanya Secara langsung, nama kelompok begal tersebut menjadi harum dan terkenal di sekitar rakyat Pejabat koruptor dan pengusaha penjilat yang menjadi sasarannya Radin Syahid dan anak buahnya menyerang prajurit dan terjadilah suatu perperangan Setelah berhasil melumpuhkan beberapa orang prajurit, mereka segera kabur kembali ke tempat persembunyiannya Sambil membawa barang rampasannya Mereka menyadari betapa salah cara mereka untuk mendapatkan uang Namun, itulah hanya salah satu cara agar rakyat bisa tetap hidup Hari berganti dan Radin Syahid bertemu dengan Sunan Bonang yang terlihat sedang memegang tongkat emas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maaf kan jeng, apa boleh saya bertanya? Boleh kisah nak, ada apa? Kan jeng, mengamal memakai tongkat Kan jeng belum temus termasuk usia tua Untuk perjalanan saja Hari semakin malam nak Ini juga barang, barang berharga nak Lihatlah pohon aren itu Teguh dan selalu dijaga Sama seperti tongkat ini Sunan Bonang datang kembali untuk menemui Radin Syahid Yang telah ditinggalkannya untuk waktu yang cukup lama Allah SWT telah memberikan rezekinya kepada Radin Syahid Lewat udara, hujan, cahaya matahari, serta bulan Sebagai mana layaknya Allah telah memberikan rezeki Untuk para pemuda Asyamu Khafi Yang tertidur di dalam gua Dan tetap hidup segar bugar selama 309 tahun Menghindari kejaran seorang raja yang alim Assalamualaikum Assalamualaikum Meski sudah dua kali dipanggil namanya Namun masih tidak ada jawaban dari Radin Syahid Sunan Bonang kembali mengucapkan salam Dan lebih keras dari kedua salam sebelumnya Assalamualaikum Radin Syahid tetap sudah bergeming Sunan Bonang mendekati Radin Syahid Dan secara perlahan melafazkan ikhoma di kedua pasang telinga Radin Syahid Assalamualaikum Assalamualaikum Kodoko mati salah, kodoko mati salah Allah wakbar, Allah wakbar La ilaha illallah Rodin Syahid perlahan-lahan membuka kelopak matanya Cahaya matahari agak sedikit menyelamatkan matanya Assalamualaikum nak Waalaikumsalam kancing sunan bonang Radin Syahid berusaha menggapai sunan bonang Untuk mencium tangannya sebagai tanda khidmat Sunan bonang berusaha membantu pemulihan tubuh Radin Syahid Dan membersihkan tumbuh-tumbuhan dan tubuh subur Di sekitar Radin Syahid Bercafakur untuk setia namanya Sunan bonang berusaha membantu Radin Syahid untuk meldiri Keduanya menghadap ke arah sungai Bangunlah kisah anak Terima kasih kancing sunan Kisana sudah berhasil melalui ujian pertama Kisana sudah menuruti perintah laiknya seorang santri mengikuti perkataan kiainya Radin Syahid kembali terduduk bersimpu untuk mengaturkan terima kasih seorang murid kepada gurunya Sunan bonang mengangkat Radin Syahid untuk berdiri di sisinya Seraya menunjuk ke arah sungai Ujian selanjutnya Kisana harus belajar ilmu-ilmu Allah yang teramat sangat luasnya Membaca apa yang tersirat dan tersurat dari semua ciptaannya Bacalah ikro Bacalah dengan nama Allah Tuhan yang menciptakanmu Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Dan mulai saat ini Kisana akan sunan panggil dengan nama Kalijaga Seorang yang tetap terjaga di sekitar sungai alias Kali Menjaga Kali Kalijaga Alhamdulillah Terima kasih ya Allah Keduanya berjalan kepada pokan sunan bonang Radin Syahid yang sudah berganti nama menjadi Kalijaga Belajar aneka ilmu dari sunan bonang Dan sunan-sunan lainnya Salah satu ilmu yang diserap dari sunan bonang Adalah cara berdakwah yang unik Yaitu menggunakan ilmu seni budaya untuk berdakwah agama Islam Kalijaga pada akhirnya menjadi seorang sunan Melengkapi para sunan-sunan walisanga Pendakwah Islam lainnya di bumi Nusantara Dan beliau mendapat panggilan sebagai sunan Kalijaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!